Baik, review dan rekomendasi dari beberapa saham yang hari ini menjadi pemeran tindak harga Sampai Kabupaten Tagil, kita hope lebih dahulu kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah-tengah Dan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa Di antaranya ada AMRT, lebih kepada buy if brick di 3800 Resistennya diperkirakan mencapai 3260 Sementara stop loss-nya atau support-nya di 2790 pemirsa Kemudian juga ada ACRA, lebih ke arah buy on weakness Kemudian resistennya bisa mencapai 1500 Sementara stop loss atau below-nya di 1290 Kemudian ada CRIA, buy on weakness dengan resisten bisa mencapai 122 Dan level stop loss yang bisa diperhatikan ataupun support-nya di 86 Kemudian Telkom juga direkomendasikan buy on weakness Resisten bisa mencapai 4320 Sementara stop loss atau support paling bawah yang bisa diperhatikan di 3850 Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi Tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia Pak Akil, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Terutama di tengah pelemahan ini Tentu memiliki pertimbangan yang cukup Tentunya Kita ke AMRT terlebih dahulu, Pak Akil Silahkan analisis Anda Ya, untuk AMRT ya Memang di tengah pelemahan dari indeks IASG ya Kita lihat pergerakan AMRT ini masih tertahan level support sebenarnya Kalau kita lihat dia masih berada bertahan di atas level 2790 Itu menjadi level support yang penting untuk dari AMRT Kami melihat selama pergerakan AMRT tidak mampu break kembali ya Ke bawah 2790 Ini pergeraknya strong uptrend ya Kalau kita lihat secara jangka pendeknya Jadi masih ada peluang untuk kembali menguat ke level resisten terdekatan di 3150 Kalau break dia nanti ke 3260 dari AMRT Maka bisa kita lakukan by on weakness sebenarnya Sorry, by if break ya Ketika nantinya break level 3000 Dia akan kembali menuju ke level 3150 untuk AMRT Selanjutnya untuk ACRA, Pak Akil Singkat saja, Pak Oke, untuk di ACRA ini memang juga terjadi volume beli ya Untuk level by on weakness 1315 Untuk level stop loss digunakan di level 1290 Dan kami melihat ada potensi untuk upside dari ACRA sendiri di 1435 sampai 1500 Sampilian ketiga untuk kria, Pak Akil Ya, untuk kria memang kalau kita lihat terjadi penurunan yang cukup dalam ya Bahkan dalam satu bulan terakhir ini sudah mencapai di level lowestnya ya Level lowestnya itu di 86 ya Atau mendekati dari awal IPO di bulan Agustus Artinya memang ini ada low ya Low risk ya ketika nanti 86nya tidak break Sebagai level support Maka ada potensi untuk kembali menguat Menuju ke level 110 sampai level 112 Stop loss 86 Maka kita bisa gunakan by on weakness sebenarnya Di level 89 sampai 94 Hari ini terjadi volume beli ya Untuk dari kria Terakhir untuk Telkom, Pak Akil Hari ini juga Telkom topak yang lebih cenderung menguat, Pak Analisisnya untuk Telkom Ya, untuk di Telkom ini kami melihat pergerakannya uptrend channel ya Jadi kita melihat dulu analisa secara jangka pendeknya Bahwa untuk uptrend channel dari Telkom ini tertahan di level resist sebenarnya Di 4.090 Artinya kami perkirakan besok ada pulau untuk terjadi koreksi Manfaatkan koreksi itu untuk dilakukan by on weakness Di area 3.900 sampai level 4.000 Resistennya di 4.170 sampai 4.320 Stop lossnya untuk membatasi resiko gunakan di 3.850 untuk Telkom Baik, di sepanjang perdagangan hari ini Telkom tadi sempat memberikan perlawanan ke zona hijau 4.090 Namun di penutupan melemah di 1.23% di 4.020 Dan tampaknya masih mampu bertahan di atas level 4.000 Sampai pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi Tetap hari tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia Pak Akil, kita masih punya satu segmen lagi Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif Nanti kita akan coba ulas satu persatu Dan pemirsa kami akan segera kembali Sesat lagi Kita sudah sampai di segmen terakhir Dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Akil, kita lanjutkan kembali Waktu kita cukup terbatas Pak Pertanyaan cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami Untuk membahas pertanyaan pertama Kita ke saham cuan terlebih dulu Pak Akil, sesuai dengan namanya Hari ini mengalami penguatan signifikan 24,53% Di tengah peleman dalam indek harga saham kabungan Pernanya pertama Saya akan coba Sapa Tampaknya tidak menyebutkan Ada lokasi saham cuan Untuk buat jangka satu tahun Apakah sudah bisa dibayar harga sekarang Dan prospeknya bagaimana Kemudian juga Saya akan coba cek Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi Untuk saham cuan Analisis untuk jangka pendek untuk esokan Seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang Saham ya yang memang baru saja IPO ya Untuk satu tahun depan memang agak sulit ya Pergerakannya apalagi kalau kita bicara secara teknikal ya Memang masih agak jauh jauh Tapi kalau secara jangka pendek Sebenarnya masih kita bisa baca dengan time frame Yang memang kita bisa kecilkan ya Misalkan 5 menit atau secara hourly Dan kalau kita lihat pergerakan cuan ini 5 hari berturut-turut ya Terjadi peningkatan signifikan Hari ini 24% Dan untuk level resist berikutnya Dari cuan itu ada di level 720 Kalau break dia ke 790 Jadi kalau kita lihat volume saat ini ya Yang terjadi bahwa terjadi peningkatan Kami melihat besok cuan masih ada potensi untuk menguat Namun waspadai ya dengan penguatan yang sudah signifikan Bahkan secara 5 hari berturut-turut Ini sudah hampir 100% ya Untuk penguatannya sendiri Dan kita lihat memang ada peluang untuk kembalinya Terjadi profit taking nantinya Untuk menuju kembali ke level 620 sampai 580 Dari cuan Baik selanjutnya kita beralih Tidak menyebutkan nama dan lokasi Bisa beli di harga berapa Dan trennya kemana untuk pegas Di penutupan sesi kedua hari ini Tertekan cukup dalam 4,85% Seiring dengan peleman indekar gasam kabungan Ditutup di 1,470 Ya untuk pegas sebenarnya ini sudah break Di level rectangle pattern ya Namun breaknya ini adalah break level support Artinya memang harusnya sudah dilakukan stop loss Ketika sudah break ke bawah level 15,05 Hari ini closingnya di 14,70 Artinya memang pergerakan pegas Kami melihat berpotensi untuk kembali melanjutkan koreksi ya Level supportnya yang perlu diperhatikan adalah 14,50 Dan untuk level worst case-nya kami perkirakan pegas menuju ke level 13,25 Untuk pegas Jadi ini sudah confirm bahwa dia akan bergerak downtrend channel dari pegas Baik selanjutnya ada Bapak Wijang yang ada di Riau ini Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Menanyakan saham Antam Bisa masuk di harga berapa Kemudian potensi untuk jangka panjang Antam sudah tertekan cukup dalam Pak Akil Sementara seharusnya ini diuntungkan Ini salah satu produsen emas di tengah kenaikan harga komunitas Dan tadi sempat menguat di 1.885 Tampunan di sepanjang perdagangan hari ini Lebih-lebih bergerak di zona merah Seiring dengan peleman indek harga saham kabungan Analisis Anda untuk Antam? Ya untuk Antam memang sudah terjadi koreksi ya Bahkan dalam dua pekan terakhir ini Sudah ke bawah level 2.000 Dia di 18,15 Dan sebenarnya kalau kita lihat dia menuju area support ya Area supportnya itu ada di kisaran level 18,25 Sampai level 17,60 Jadi level 17,60 Bisa dicermati sebagai level stop lossnya ya Besok ketika 17,60 tidak mau break Atau bahkan rebound ya Ini akan menjadi sentimeter Ataupun juga gambaran yang bagus ya Daripada Antam ketika 17,60 tidak break Dia akan kembali menguat ke area level 18,90 Sampai ke level 19,30 Namun catatannya ini secara jangka pendek ya Karena memang secara trend lainnya ini masih bergerak turun Dari Antam Baik, jangka panjang ada yang masih optimis untuk Antam? Halo Pak Akil Untuk jangka panjang ada yang masih tetap optimis tidak Pak? Halo Pak Akil Ya tadi pembahasan untuk Antam Yang hari ini koreksi di 1,89% Dan ditutup di 1.815 Untuk Antam ada yang masih tetap optimis untuk jangka panjang tidak Pak? Halo Pak Akil Ya tampaknya sinyal kami terganggu pemirsa dan sumber melalui Zoom Tadi sudah disampaikan Antam di 18.5% melembang di 1,89% Dan proyeksi untuk jangka pendek dan penegah tadi juga sudah disampaikan Dan lagi-lagi keputusan investasi Tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia Sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan pembahasan Antam tadi Tempatnya sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Season Closing untuk kali ini Terima kasih bagi pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel Akhirnya, saya David Sanofo dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Sampai berjumpa kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton